Intro Sudarlun Jaksa Penuntut Umum Pitsus Kejari Benar Meriah mengeksekusi mantan Kepala Dinas Sosial Benar Meriah Juanda beserta dua staffnya yaitu Jawa Hardi selaku pejabat teknis kegiatan dan Zahir Rianto selaku bendahara LP kelas 2B Benar Meriah Kasih Pitsus Kejari Benar Meriah Admar Yadi kepada seraminus.com Senin 13 Juli 2020 menyampaikan ketiganya merupakan terpidana dalam kasus korupsi pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 dengan kerugian negara 257.383.050 Hari ini kita laksanakan institusi perkara atas nama Juanda dan kawan-kawan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana perkara ini berawal dari proses persidangan di pengadilan Banda Aceh selanjutnya setelah putusan Jaksa Penuntut Umum dan terdapat menunjukkan upaya pembanding hingga kasasi dan hari ini setelah turun putusan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kita laksanakan putusan tersebut untuk Juanda yang bersangkutan hari ini membayar uang pengganti yang sebelumnya telah disetok ke rekening titipan Jaksa Negeri Beno Meriah selanjutnya akan kami setor kekas negara sebesar 41 juta rupiah dan denda sebesar 50 juta rupiah yang hari ini juga mereka bayar khusus untuk Juanda yang dua orang masih mengupayakan untuk kembalian dana tersebut dan membebankan ke terdakwa dua orang yang bersangkutan Dari Redelong, Budi Patria, Serambion TV